Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 36 Bab 101 Melanggar aturan mengajar ilmu telapak obat dius mihun adalah obat terkuat di Tian Meijiao, sangat terkenal di dunia persilatan, beberapa kali lipat lebih hebat dibandingkan obat dius biasa. Tapi karena Wan Wei menguasai ilmu yoga yang sakti, sekalipun mihun begitu lihat tapi sesudah mengatur nafas untuk membuang pengaruh obat tersebut, perasaan lemas dan lesu segera menghilang. Dia berdiri, meninggalkan tempat tidur dan keluar dari kamar, terlihat kamar menyatu dan terus menyambung, teriakan Wan Yei berasal dari kamar terakhir. Ketika Wan Yei sadar, dia merasa lemas dan tidak bertenaga, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba tercium oleh nyawa wangian, masuklah empat perempuan berpakaian tipis. Sambil tertawa mereka mulai membuka baju Wan Yei. Wan Yei masih perawan, tidak mungkin dia mengijankan orang lain membuka pakaiannya, tapi dia belum pernah mempelajari ilmu yoga, Obat mihun membuat dia kehilangan tenaga dan kepandainya untuk melawan, dia hanya bisa berteriak meminta tolong. Keempat perempuan itu tahu kalau dia tidak bisa bergerak. Walaupun Wan Yei berteriak, mereka tetap memaksa untuk membuka pakaiannya. Pakaian pendek telah dibuka, terakhir celana dan baju dalam perempuan. Keempat perempuan itu melihat Wan Yei mengenakan baju dalam perempuan, mereka terkejut. Waktu itu terdengar suara yang mementak keras, hentikan meter Wan Weii mengeluarkan cahaya yang membuat orang takut. Dia mementak, kalian keluar begitu. Keempat perempuan itu melihat ada orang yang datang, dan orang itu adalah Wan Weii, delapan meter, terus melihat Wan Weii. Wajah mereka terlihat bingung. Seorang perempuan dengan perawakan tinggi tertawa, Anak muda, kau menyuruh kami keluar untuk apa? Apa yang kalian melakukan pada adikku? Jawab Wan Weii dengan marah perempuan itu menunjuk ranjang yang empuk dan berkata, Adik laki-laki mu sedang tertidur di sana adik, apa yang kau rasakan? Tanya Wan Weii cemas tirai berlapis-lapis, tapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba terdengar ada yang sedang menangis. Ruan Weii mengira Wan Weii telah diperkosa, dalam keterkejutannya, kedua telapaknya sudah menyerang. Empat perempuan itu tahu kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan Ruan Weii, maka mereka dengan cepat menyikir ke pinggir. Ruan Weii ingin segera mengetahui apa yang terjadi dengan Wan Weii, maka dia cepat-cepat masuk. Terdengar perempuan tinggi itu sambil tertawa berkata, Jika kau tergesa-gesa masuk, adik laki-lakimu akan menangis lebih sedih lagi. Ruan Weii benar-benar marah, kalian sudah melakukan apa kepadanya. Tiba-tiba terdengar suara Wan Weii yang lemah, kakak. Beri tamparan kepada mereka. Ruan Weii bergerak, empat kali suara pak terdengar jelas. Empat perempuan itu masing-masing terkena sebuah pukulan ringan dari Ruan Weii. Dia tidak ingin memukul mereka dengan keras tapi itu sudah membuat sebagian wajah mereka menjadi merah. Empat perempuan ini pernah mengikuti Dewi Wan Miaok ke kampung Ruii. Mereka pernah merasakan pukulan dari ilmu keluarga Ruii, dari 18 orang yang ada hanya tersisa 5 orang. Sekarang melihat Ruan Weii mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, mereka mengira Ruan Weii orang bermargarui, maka mereka tidak berani membalas, hanya dengan ketakutan mereka keluar dari kamar. Pelan-pelan Ruan Weii mendekati tempat tidur, sambil bertanya, apakah kau baik-baik saja dengan cemas Wun Yei berkata, Jangan kemari, kata Wun Yei cemas Ruan Weii berhenti melangkah, melihat tirai tipis yang berlapis-lapis. Dia bertanya, apakah kau bisa berdiri? Aku tidak bisa bergerak, kalau aku tidak ke sana, bagaimana aku bisa membawamu meninggalkan tempat ini? Setelah lama Wun Yei baru berkata sambil, baiklah, kakak, kemarilah Ruan Weii membuka tirai berlapis-lapis itu. Dia segera melihat tubuh putih mulus setengah telanjang yang sedang berbaring di atas ranjang. Walaupun belum sampai telanjang bulat tapi karena Ruan Weii sudah tahu dia adalah perempuan, maka Wun Yei menangis lebih keras lagi karena malu. Dengan terkejut Ruan Weii berkata, adik Yei, adik Yei, adik Yei, Wun Yei masih terus menangis. Ruan Weii menenangkan dirinya dan bertanya, di mana lu kamu aku, aku, tubuhku lemas. Wun Yei memberitahu Ruan Weii sambil menangis. Sudahlah, jangan bersedih lagi, nanti kakak akan membalas penghinaan ini. Wun Yei berhenti menangis, dengan malu-malu dia memohon, cepat bantu aku mengenakan pakaian dengan tangan gemetar dan jantung yang berderbar-derbar, tangan Ruan Weii yang gemetar mengenai tubuh Wun Yei yang putih dan mulus. Walaupun sudah bersusah payah tapi tetap tidak bisa memasukkan baju ke tubuh Wun Yei. Kak, kak, kenapa? Tanya Wun Yei malu karena ditanya Wun Yei, hati Ruan Weii lebih kacau lagi. Dada Wun Yei yang montok terbungkus kain sutra berwarna merah muda. Kain ini dengan kencang membungkus dadanya yang montok. Ruan Weii terpaku. Dalam hati berpikir, ternyata adik Yei benar-benar seorang perempuan, Wun Yei yang dilihat terus oleh Ruan Weii, dia tidak marah, malah merasakan ada perasaan manis. Dengan susah payah Ruan Weii selesai membantu Wun Yei mengenakan pakaiannya. Karena Wun Yei tidak bisa bergerak, terpaksa Ruan Weii menggendongnya. Wun Yei yang berada di dalam pelukan Ruan Weii, tampak dengan jelas masih ada sisa air matur di wajahnya. Mereka saling berpandangan dan saling mengerti apa yang harus mereka ucapkan. Baru berjalan beberapa langkah, Dewi Wan Miao menghadang di depan pintu. Kami tidak mempunyai dendam dengan perkumpulan kalian, mengapa dengan care begitu rendah kalian membius kami berdua Dewi Wan Miao tertawa genit, kalian berdua berjodoh denganku, maka bisa sampai di sini. Jika tidak, orang yang ingin datang kemari juga tidak akan diizinkan apa. Untungnya datang ke sini, ayo minggir, biarkan kami pergi. Dewi Wan Miao menggoyangkan pinggangnya yang ramping kemudian tertawa. Keuntungan tinggal di sini sangat banyak, tinggallah beberapa hari di sini dan kau akan tahu. Untuk apa cepat-cepat meninggalkan tempat ini jika kau tidak minggir. Jangan salahkan aku bertindak tidak sopan, Ruano Imarah, kau benar-benar tidak tahu malu. Seorang perempuan berpakaian seperti itu masih berani berdiri di depan laki-laki, Dewi Wan Miao hanya memakai baju dalam, di luar hanya ditutup dengan sehelai kain tipis dan tembus pandang, benar-benar terlihat cabul. Apakahkah seorang laki-laki wajah Wan Iyei menjadi merah? Ruano Iyei marah, apakah kau tidak mau minggir jika kau mampu menggendong laki-laki palsu itu keluar dari sini? Lakukanlah dengan cepat Ruano Iyei berlari ke kiri tapi Dewi Wan Miao menggoyang tinggangnya seperti ular, dua telapaknya sudah menyerang. Kaki Ruano Iyei berputar, dia bisa menghindari telapak yang membawa angin kencang itu. Dengan ringan dia menghindar ke kanan. Ilmu meringankan tubuh yang hebat Dewi Wan Miao berseru. Telapaknya berubah, kedua telapaknya berganti menjadi cakar. Dia mencoba mencengkram Ruano Iyei. Tapi perubahan jurus Ruano Iyei yang terjadi sangat cepat, gerakan tubuhnya pun ikut berubah. Bai Bian Guying segera dikeluarkan, dia terus berjalan mendekati Dewi Wan Miao dan berusaha meloncat keluar melalui atas kepalanya. Karena terkejut Dewi Wan Miao tidak sempat menghadang, kedua tangannya terus bergerak mencengkram, angin telapak keluar bercampur dengan mihunfen, tepung obat bius. Ruano Iyei mencoba menahan nafas tapi terlambat, sambil menggendong Wan Iyei, dia pingsan dan roboh. Dewi Wan Miao berpesan kepada perempuan tinggi, Jiehua, Ambilkan obat pohon Yien yang hihisan, bubuk campuran memecahkan roh yinyang. Jiehua terkejut, apakah perlu memakai obat itu? Obat pohon Yien yang hihisan adalah obat paling lihai di antara obat-obatan Tian Mei Jiao. Setelah memakan obat itu, jika Yien dan yang tidak menyatu, dia akan kekeringan sampai mati. Ilmu silat kedua orang ini sangat tinggi, jika tidak menggunakan obat ini, mereka tidak akan tunduk kepadaku. Cepat bawa kemari perintah Dewi Wan Miao. Tidak lama kemudian Jiehua membawa kotak yang terbuat dari kayu. Dewi Wan Miao mengeluarkan sebungkus obat yang dibungkus oleh kain sutra merah dari dalam kotak. Dia berpesan kepada dua perempuan tadi, berikan kepada mereka Dewi Wan Miao sangat menyayangi Jiehua, maka Jiehua memberitahu, laki-laki yang lebih pendek itu adalah perempuan, apa gunanya ketua memberikan obat pohon Yien yang hihisan tadi dia telah berbuat tidak sopan kepadaku. Aku ingin melampiaskan kekesalanku sahut Dewi Wan Miao. Dua perempuan itu menyiapkan dua cangkir air putih. Tangan mereka memegang pohon Yien yang hihisan dan mendekati ranjang, mereka siap memberikan obat itu kepada Ruan Wei dan Wan Yei. Jiehua menarik nafas panjang, dia tidak menarik nafas karena kasihan kepada Ruan Wei, melainkan untuk Wan Yei. Bila Ruan Wei yang meminum obat ini, dia pasti akan bersetubuh dengan ketua karena ketua adalah perempuan cabul dan bernafsu birahi tinggi. Tapi setelah Wan Yei meminum obat ini, dia akan keharasan selama tiga hari kemudian mati begitu saja. Waktu itu, seorang perempuan datang melapor kepada Dewi Wan Miao, ketua, di luar ada seorang pengemis tua bermargarwi menunggu Anda. Sepertinya ada hal penting, alis Dewi Wan Miao berkerut, dia berpesan, bawa dia ke kamar sebelah dan suruh dia menunggu ku. Setelah perempuan itu pergi, Dewi Wan Miao berpesan kepada Jiehua, jaga kedua anak ini, aku akan berdandan dulu sebentar. Ruan Wei mulai sadar karena sebelum pingsan dia telah menahan nafas membuat racun keluar dari tubuhnya. Ilmu yoganya memang sangat hebat, walaupun dalam keadaan tidur, begitu ada yang menyerang, ilmu yoga ini akan bergerak secara otomatis. Kedua perempuan itu akan memberi obat pada Wan Yei En dan Ruan Wei, tapi Jiehua berpesan, tidak perlu buru-buru, begitu ketua kembali, kalian baru beri obat Pohon Yei En yang hihisan kepada mereka, kata-kata Jiehua ini malah membuat Ruan Wei dan Wan Yei tertolong. Ruan Wei sudah sadar tapi tenaganya belum ada, pelan-pelan dia mengatur nafas untuk menjalankan ilmu yoga dan memulihkan kembali tubuhnya. Pak tua bermarga Rui yang berkunjung adalah Jeng Yeu, dia disambut oleh perempuan-perempuan itu dan dipersilakan menunggu di kamar Ruan Wei. Dia menanti dengan cemas. Dewi Wan Miao telah mengganti baju tipisnya yang tembus pandang berwarna merah muda dengan baju lain, dari tubuhnya keluar wangian yang menggoda, rambutnya digelung. Begitu melihat Jeng Yeu, dengan manja dia bertanya, apakah buku rahasia Long Ximba Zeng, sudah kau bawa melihat tubuh Dewi Wan Miao yang merangsang dan menggoda, Jeng Yeu menelan air liurnya, dia mengeluh, kau telah merusak rencanaku metogenit Dewi Wan Miao berputar, merusak rencana apa? Jika hari ini kau tidak menyerahkan buku Long Ximba Zeng, aku tidak akan memaafkanmu tapi Jeng Yeu sudah tidak tahan dengan godaan Dewi Wan Miao. Dia berniat memeluk tapi Dewi Wan Miao menghindar sambil tertawa, mengapa terburu-buru? Serahkan dulu buku rahasia itu kepadaku, karena tidak berhasil memeluk Dewi Wan Miao maka Jeng Yeu hanya bisa tertawa kecut, kau sudah tahu kalau ilmu Long Ximba Zeng adalah ilmu rahasia keluarga Rui, mana bisa ku dapatkan dengan mudah wajah Dewi Wan Miao berubah, dengan ekspresi dingin dia berkata, Betul, kalau tidak sulit masa Tian Mei Jiao meminta bantuanmu, jangan marah, aku hanya mengatakan tidak mudah mendapatkannya bukan berarti aku tidak bisa membantu perkumpulan kalian mendapatkan buku ini, dia berhenti sejenak lalu mengeluh lagi, ilmu Long Ximba Zeng hanya diturunkan kepada satu orang. Dalam keluarga Rui, dari generasi Jing hanya Kak Jing Yuan yang belajar ilmu Long Ximba Zeng, jika kita ingin mendapatkan ilmu ini, satu-satunya care adalah dari Kakak Jing Yuan, Dewi Wan Miao tertawa, apakah kau ingin mendapat ilmu Long Ximba Zeng dari Long Ximba Zeng bukan hal yang mudah. Aku kira lebih baik kau cari care lain, Long Ximba Zeng dalam keluarga Rui hanya Kak Jing Yuan yang menguasai, kecuali dia tidak ada yang bisa ilmu ini, jika Long Ximba Zeng sege mati, bukankah ilmu dasyat ini pun akan musnah Dewi Wan Miao berkata dengan terkejut. Karena ilmu ini adalah ilmu warisan secara turun-temurun, nenek Mo yang kami takut keturunannya bila sudah menguasai ilmu ini akan melakukan kejahatan, maka diputuskan dalam keluarga Rui hanya satu orang yang masih hidup yang boleh menguasai ilmu ini dan tidak diturunkan kepada orang kedua, ilmu dasyat ini mengapa bisa terjaga dalam keluarga Rui sampai ratusan tahun Dewi Wan Miao dengan aneh bertanya. Nenek Mo yang kami menentukan setelah yang tua meninggal, yang muda baru diperbolehkan mempelajarinya, berarti setelah Jing Yuan mati, generasi selanjutnya hanya ada satu orang yang beruntung yang bisa menguasai ilmu ini, Dewi Wan Miao tidak percaya, di dunia ini hanya Long Zeng Senggai yang menguasai Long Xin Ba Zeng. Jika dia mati berarti ilmu ini akan musnah, generasi seterusnya mana mungkin bisa mempelajarinya? Kau jangan bohong, kau pernah mencoba manisnya Tian In Chi Jiao, apakah kau ingin mengingkari janjimu wajah Jing Ye Wu terlihat sedih, apakah kau masih tidak tahu isi hatiku? Semenjak kenal denganmu, aku telah menjadi seorang pendosa bagi keluarga Rui, kau masih mengatakan kalau aku tidak berusaha Dewi Wan Miao tertawa genit, semua ini kau yang menginginkannya, jangan menyalahkanku dia terus tertawa, tampak dia sangat senang, sedang Jing Ye Wu tertawa kecut. Dewi Wan Miao dengan genit berkata lagi, cepat beritahu padaku, dengan care apa aku bisa mendapatkan ilmu Long Xin Ba Zeng. Aku akan memberimu hadiah, Jing Ye Wu mulai bersemangat. Setelah Kak Jing Yuan mati, ilmu ini tidak akan musnah karena buku rahasia Long Xin Ba Zeng masih tersimpan di kampung Rui, tepatnya di Kudil Ling Ye In. Kudil ini dijaga oleh Fu Ye Bermar Gawang. Dewi Wan Miao tertawa, aku mengerti jika Long Zeng Seng Gai mati, keluarga Rui akan memilih seseorang untuk belajar ilmu ini dan Fu Ye dari keluarga Rui yang akan mengajarinya, bukan begitu, Fu Ye bermar Gawang sendiri tidak bisa ilmu Long Xin Ba Zeng, lebih-lebih tidak berani mempelajarinya secara diam-diam. Jika Kak Jing Yuan mati, buku ini akan diserahkan Fu Ye kepada orang terpilih dan diawasi oleh Fu Ye selama 3 bulan, lalu buku itu akan ditarik kembali. Seberapa banyak ilmu yang bisa dikuasainya, itu tergantung bakat dari orang yang terpilih. Dewi Wan Miao sudah tidak sabar, lebih baik kau pergi ke Kudil Ling Ye In dan mencuri buku rahasia itu, bukankah itu lebih mudah Jing Ye U segera menggoyangkan tangannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Fu Ye dalam keluarga Rui mempunyai ilmu silat sangat tinggi. Jangankan aku, semua pesilat tangguh bila dikumpulkan untuk menyerang ke Kudil Ling Ye In pun tetap tidak akan bisa mendapatkan buku itu, karena Dewi Wan Miao pernah bertemu dengan Fu Ye ketika masuk kampung Rui, maka dia pun percaya kata-kata Jing Ye U, kemudian dia tertawa, care apa yang akan kau gunakan agar bisa belajar Long Xing Ba Zhang dari Long Zhang Sengai karena itulah, kalian telah merusak rencanaku. Merusak rencana apa? Coba jelaskan dalam aturan keluarga Rui ada satu peraturan yaitu jika orang yang menguasai Long Xing Ba Zhang begitu melanggar aturan, ilmu silat yang dikuasai harus dimusnahkan tapi hal itu dilakukan setelah mewariskan ilmu ini kepada saudara segenerasinya. Aturan keluarga Rui menentukan jika generasi yang bawah terpilih harus diambil dari surat wasiatnya dan jika dia melanggar aturan, maka surat wasiat tersebut tidak akan berlaku lagi. Maka Fu Ye akan menurunkan ilmu sakti ini kepada generasi setingkat dengan orang tersebut, apakah kau adalah orang yang generasinya tertinggi kecuali Fu Ye, dari generasi Jing, akulah yang tertua jika Jing Yuan mati, kalau begitu sesudah Long Zhang Sengai mati, Long Xing Ba Zhang pasti akan menjadi milikmu benar, begitu dia melanggar aturan keluarga, surat wasiatnya yang disimpan di kuiling YIN tidak akan berguna lagi, kami benar-benar merusak rencanamu. Betul, kemarin malam adalah rapat keluarga Rui, hanya diadakan setahun sekali. Long Zhang Sengai membawa dua orang yang kau tangkap itu dia tidak tahu kalau salah satunya adalah perempuan. Hal ini secara kebetulan diketahui olehku. Keluarga Rui paling melarang perempuan bermarga lain masuk ke kampung Rui. Aku langsung menunjuk kalau dia telah melanggar aturan pertama. Bukti sudah ada, dia tidak bisa mengelap maka dia harus menerima hukumannya, tapi tepat waktu itu kau datang membawa delapan belas muridmu, Dewi Wan Miao tetap tidak menerima tuduhan Jing Yeu, aku berniat baik, karena kau menjadi pembawa acara aku ingin melihatnya juga mendukungmu. Siapa yang tahu kalau keluarga Rui memiliki aturan-aturan begitu banyak, sebetulnya Dewi Wan Miao berencana membuat keributan di kampung Rui karena kabar di dunia persilatan mengatakan kalau orang-orang kampung Rui sangat liai, orang luar sulit memasuki tempat ini. Maka dia ingin dalam rapat yang diadakan setahun sekali membuat keributan. Dengan keru seperti itu dia akan terkenal di dunia persilatan. Siapa yang tahu ingin mencuri ayam, ayam tidak dapat, umpan beras malah habis, dan tiga belas muridnya tertangkap. Jing Yeu hanya bisa marah di dalam hati, tapi dia berkata, kampung Rui belum pernah didatangi perempuan bermarga lain, maka segera terjadi keributan dalam rapat itu. Kau meninggalkan tempat itu tapi rapat keluarga Rui masih terus berlanjut. Tapi perempuan yang menyamar seperti laki-laki itu dibawa olahmu, karena itu bukti sudah tidak ada maka Fuyie memerintahkan Kak Jing Yeu harus melakukan dua hal untuk menebus dosanya, dua hal apa pertama, dalam satu tahun dia harus menangkap kembali perempuan yang menyamar menjadi laki-laki, jika dia perempuan, maka dia harus menikah dengan putra bermarga Rui. Kedua, karena kalian bukan perawan maka kalian akan dihukum dengan hukuman berat untuk mengembalikan nama baik keluarga Rui di dunia persilatan, selain itu agar perempuan bermarga lain tidak gegabah masuk ke kampung Rui, dengan wajah pucat Dewi Wan Mila Or menanyakan tentang nasib tiga belas muridnya. Dengan santai Jin Yeu berkata, sesudah tahu tiga belas muridmu bukan perawan lagi dan tidak bisa menikah dengan keluarga Rui, maka mereka pun dihukum yaitu kedua telinga mereka harus dipotong dulu baru dilepaskan. Aku kira sebentar lagi mereka akan kembali, alis Dewi Wan Mila Or berdiri, aku tidak percaya, apakah benar Long Zeng Sen Gai begitu hebat? Jika dia datang, aku akan menyuruhnya mencoba ksiaohun Zhaugu, kena tulang hancurkan roh. Jin Yeu tertawa dingin, kau tidak perlu segalak itu, jika kau bukan perawan, kedua telingamu tetap akan melayang, pak. Dewi Wan Mila Or menampar Jin Yeu, membuat Jin Yeu terhuyung mundur. Setan tua, kau berani menertawaiku. Jika aku melaporkan apa yang kau lakukan pada kampung Rui, aku ingin tahu kau bisa bertahan hidup berapa lama Jin Yeu mengelus-elus wajahnya yang ditampar, sambil tertawa dia berkata, aku hanya bercanda, kenapa kau harus marah? Long Zeng Sen Gai sendiri tidak akan sanggup melawan Tian Mei Jiyao. Rasanya tua bangka ini masih bisa diperalat, aku tidak mau membuatnya marah dulu, dan tidak akan dendam kepadaku, karena itu wajahnya segera berubah. Sambil tertawa genit dia mendekati Jin Yeu, kedua tangannya memegang pipi gemuk Jin Yeu, dengan nada menggoda berkata, kenapa kau membuatku marah, jika tidak mana mungkin aku memukulmu. Dia menempelkan tubuhnya yang seksi kepada Jin Yeu. S.R.R.R.T. Kedua tangan Jin Yeu bergerak terus. Sambil tertawa genit Dewi Wan Miao menghindar ke pinggir. Dewi Wan Miao selalu teringat pada Ruan Wai, dia tidak ingin banyak bermain dengan orang tua ini. Sambil tertawa dia berkata, perempuan yang menyamar menjadi laki-laki itu sudah kucikok untuk makan pohon yin yang hihisan, nanti kau bisa menikmatinya. Jin Yeu pernah menggunakan pohon yin yang hihisan dan tahu bagaimana khasiatnya. Dia sudah membayangkan wajah Wan Yei yang cantik. Dia segera bertanya, di mana sekarang dia berada? Di mana beritahu dulu kepadaku dengan care apa bisa mendapatkan ilmu rahasia Long Xingba Zhang care? Tentu ada, nah bawalah aku ke sana. Jika kau tidak membantuku mendapatkan Long Xingba Zhang, aku akan memberimu abad pohon yin yang hihisan. Aku akan mengurungmu selama tiga hari. Dengan terkejut Jin Yeu berkata, bukankah nyawaku akan melayang? Waktu itu nyawa sudah tidak penting lagi, yang bisa kau lakukan hanyalah meminta agar kau cepat mati. Dengan terburu-buru Jin Yeu berkata, walaupun aku mati, aku akan membantumu mendapatkan ilmu Long Xingba Zhang, apakah kau tidak percaya padaku? Jika kau bisa mendapatkan ilmu Long Xingba Zhang, aku tidak akan merugikanmu. Ayo, jalan. Biar kau menikmati perempuan itu dulu, Jin Yeu benar-benar seorang laki-laki cabul, dia berjalan di belakang Dewi Wan Miau menuju kamar Ruan Wei. Ruan Wei berada di atas tempat tidur. Pembicaraan Jin Yeu dan Dewi Wan Miau terdengar dengan jelas. Diam-diam dia berpikir, untung perempuan tinggi itu tadi melarang meminumkan dulu abad itu, jika tidak adik Yei akan tersiksa karena obat itu begitu melihat Wan Yei, dia masih tertidur pulas, sepertinya dia bisa tertidur sampai 3-4 jam dan baru sadar. Ruan Mei benar-benar cemas. Ilmunya sudah mulai pulih, dia memegang nadi Wan Yei, dengan tenaga dalamnya dia membantu Wan Yei supaya lebih cepat sadar. Dewi Wan Miau membawa Jing Yeu ke kamar Jiehwa yang menyambutnya. Apakah sudah memberikan Pohon Yei yang hihisan Jiehwa dengan gugup menjawab, belum, belum. Terlihat Dewi Wan Miau tidak menaruh di hati perkataan Jiehwa, cepat ambil Mi Hun Fen dan Pohon Yei yang hihisan dan sekaligus berikan kepada mereka, Jiehwa mengambil obat tersebut, tapi Jing Yeu tampak cemas seperti seekor monyet, mana gadis itu Dewi Wan Miau menunjuk ranjang, dia terbaring seperti mayat, apakah sekarang juga kau menginginkannya, Jing Yeu benar-benar tidak tahu malu, sekarang aku tidak bisa menikmatnya, sesudah makan obat baru bisa kunikmati, Ruan Wei marah besar, dia bangun dan menampar Jing Yeu. Gamparan ini lebih sakit daripada gamparan Dewi Wan Miau beberapa puluh kali lipat. Dewi Wan Miau benar-benar tidak menyangka kalau Ruan Wei bisa sadarkan diri sebelum waktunya dan bisa memulihkan ilmu silat dengan cepat serta menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi. Jing Yeu tinggi, besar, juga gemuk, dia sangat malas berlatih ilmu silat, maka ilmu silatnya jauh di bawah Jing Yuan. Sungguh kau orang yang tidak tahu malu, kata Ruan Wei marah umur Jing Yeu beberapa kali lipat di atas Ruan Wei, sekarang dia terkena tamparan dari Ruan Wei, dia benar-benar tidak senang dan merasa ini adalah suatu penghinaan besar. Setelah termenung sebentar, dengan marah dia pun menyerang. Jing Yeu dalam keluarga Rui memang bukan orang baik tapi ilmu telapaknya lumayan kuat. Ruan Wei tidak bisa ilmu kepalan dan tidak bisa menahan serangan itu, dia hanya bisa menghindar ke kiri dan ke kanan dengan ilmu meringankan tubuhnya. Serangan Jing Yeu masih bisa dihindari. Sesudah menghabiskan waktu beberapa lama, Jing Yeu tetap tidak bisa memukul Ruan Wei. Ruan Wei juga tidak bisa menang. Semakin lama Ruan Wei semakin tidak sabar dan mulai terlihat kacau. Diam-diam Dewi Wan Miao tertawa, Aku kira bocah ini memiliki ilmu tinggi dan tidak takut dengan Mi Hun Fen. Ternyata ilmu silatnya biasa-biasa saja, hanya ilmu meringankan tubuhnya lumayan tinggi. Dia tidak tahu jika ada sebilah pedang di tangan Ruan Wei, dalam tiga jurus dia bisa mengalahkan Jing Yeu. Tapi sayang Fei Long Jian yang dia miliki masih tertinggal di rumah Long Zhang Sen Gai dan tidak terbawa, maka ilmu pedang yang dimilikinya tidak bisa digunakan. Tampak Ruan Wei segera akan kalah, tiba-tiba dari balik dirai ada yang membentak. Jalan ke arah Ksun, salah satu titik bagua Ruan Wei tahu itu adalah suara Weng Yei, dia benar-benar senang, maka dia pun mengikuti petunjuk itu. Jalan Ksun dan tangan kepalan memukul ke arah Gan. Ruan Wei memang belajar ilmu sakti yoga tapi sejak kecil dia juga belajar ilmu tenaga dalam Kun Lun, maka tenaganya besar. Kepalan tangan memang tidak ada jurusnya tapi tenaganya sangat besar. Jing Yeu menghindar dengan cepat. Weng Yei berkata lagi, berjalan ke sisya Ie dan pukul titik Gan, Ruan Wei mengikutinya. Sudah sepuluh jurus berjalan, Ruan Wei mengikuti petunjuk Weng Yei. Jing Yeu sudah lemas dan tubuhnya penuh keringat. Sekarang yang dia pikirkan, bagaimana caranya kabur dari sana. Ilmu kepalan Dewi Wan Miyao sangat tinggi, dia tahu Weng Yei masih terbaring di ranjang, dia bisa mengikuti jurus yang akan dikeluarkan Jing Yeu, maka Jing Yeu hanya menunggu untuk dipukul. Terlihat beberapa jurus lagi Jing Yeu akan kalah. Dia segera mendekat, dengan kedua telapaknya, dia menutupi serangan Ruan Wei dan berteriak dengan marah, hayo mundur Jing Yeu tahu diri, dia segera mundur. Dewi Wan Miyao tertawa, anak muda, kau juga tidak mampu melawanku, lebih baik kau juga mundur ke pinggir untuk melihat Ruan Wei tidak sudi bertarung dengan Dewi Wan Miyao karena Dewi Wan Miyao hanya menggunakan baju tipis dan tembus pandang. Dia membalikan tubuh dan ke pinggir. Karena malu dia pergi dari sana. Dewi Wan Miyao tertawa terbahak-bahak, benar-benar perempuan tidak tahu malu tiba-tiba kedua telapaknya menyerang Wan Yei yang sedang duduk di ranjang. Sebenarnya Wan Yei sudah mengisap Mi Hun Fen dan tidak akan bisa sadar tetapi karena dibantu Ruan Wei dengan ilmu yoga membuat Wan Yei sadar lebih awal. Dewi Wan Miyao mendekati Wan Yei dan berkata, Nona berilmu tinggi, ketua Tian Mei Jiyao ingin mencoba kepandayanmu. Memang Wan Yei sudah sadar tetapi ilmunya belum pulih seluruhnya, dia hanya bisa duduk dan gerakannya belum begitu lancar. Sambil tertawa menghina Wan Yei berkata, kau belum pantas bertarung denganku, Dewi Wan Miyao segera mengeluarkan kegenetannya juga tertawa, jangan urus aku memakai baju atau tidak, jika aku senang aku bisa bertarung dengan tubuh telanjang kau benar-benar tidak tahu malu Wan Yei melihat ke pinggir. Jika Nona tidak mau bertarung denganku, jangan salahkan kalau aku tidak sopan Wan Yei sangat marah. Jika tubuhnya bisa digerakkan, sudah sejak tadi dia turun dan memukulnya. Setengah bulan dia bersama dengan Wan Yei, Ruan Wei sangat mengetahui sifatnya. Dia sombong dan tidak mudah tunduk tapi lembut dan pengertian. Ruan Mei menebak pasti Wan Yei belum bisa bergerak maka dia berusaha menahan diri. Ruan Mei meloncat dan menghadang di depan Dewi Wan Miyao dan berteriak, adik Yei berilmu tinggi tapi dia tidak ingin bertarung denganmu. Apa kepandayanmu? Biar aku yang meladenimu. Kau hanya bisa setengah ilmu kepalan, kau bukan tandinganku, lebih baik kau mundur nanti kakak akan memberi kenikmatan untukmu. Dia mendekati Ruan Wei, wajah Ruan Wei menjadi merah, walaupun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku yakin kau juga tidak akan bisa mengalahkanku, aku tidak percaya, Dewi Wan Miyao tertawa genit. Kalau tidak percaya, coba saja Ruan Wei mulai marah. Lihatlah yang awas segera dua telapaknya berputar dan menepuk. Telapaknya seperti dua ekor ular beracun terus mendekat. Memang hanya duit telapak tapi lebih berbahaya dibandingkan dengan ilmu kepalan Jeng Yeu. Tubuh Ruan Wei bergerak seperti panah dengan cepat menghindar tapi telapak Dewi Wan Miyao berubah lagi. Telapak tangannya seperti gunung, benar-benar sulit dihindari. Nama jurus ini adalah Yushis Eng, telapak ular bermain. Ilmu ini adalah ilmu andalannya. Biasanya jika tidak bertemu dengan musuh kuat, jarang diakluarkan. Karena ilmu silat Ruan Wei tinggi, maka dengan Keru ini dia ingin menang cepat. Sesudah sepuluh jurus berlalu, telapak Dewi Wan Miyao mulai menyerang titik-titik penting di tubuh Ruan Wei. Dia menyerang dengan perhitungan sangat tepat, tapi Ruan Wei tidak menggerakkan tubuh, kakinya pun tidak bergerak. Begitu dia meloncat, dia sudah keluar dari serangan Yushis Eng milik Dewi Wan Miyao. Dewi Wan Miyao dengan bengong melihat gerakan Ruan Wei. Dia belum mengerti dengan Keru apa Ruan Wei meloncat keluar dari kurungan Yushis Eng. Berkelana di dunia persilatan selama 10 tahun lebih, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kurungan Yushis Eng. Sampai sekarang dia masih tidak percaya kalau Ruan Wei bisa melakukannya. Maka dengan penasaran dia merubah serangan telapaknya, dia mengurung Ruan Wei dengan ilmu Yushis Eng lagi. Ruan Wei tetap berdiri di tempat, melihat tapi tidak bergerak, dia sama sekali tidak melayani jurus-jurus Dewi Wan Miyao yang bukan sebenarnya, membiarkan dia berputar terus. Begitu ilmu sebenarnya dikeluarkan, dengan Keru Bai Bian Guying dia meloncat keluar lagi. Dengan Keru itu dia terus melakukannya, akhirnya Dewi Wan Miyao percaya Ruan Wei memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Dia tidak bisa mengalahkan Ruan Wei, sebaliknya Ruan Wei juga tidak bisa menyerang Dewi Wan Miyao. Ruan Wei yang di pinggir tidak bisa memberi petunjuk karena ilmu telapak Dewi Wan Miyao terlalu tinggi dan cepat. Sesudah 20 jurus berlalu, diam-diam Dewi Wan Miyao berpikir, jika pertarungan ini tersiar keluar, dia tidak bisa mengalahkan seorang pemuda yang masih muda, itu tentu akan memalukan, maka dia segera mengeluarkan tiga ilmu andalannya. Setiap orang dunia persilatan boleh dikatakan pasti mempunyai beberapa jurus andalan, biasanya jurus ini untuk menolong dirinya. Ilmu andalan ini jarang digunakan kalau nyawa mereka belum benar-benar terancam. Pinggang Dewi Wan Miyao bergerak seperti ular bergoyang, dua telapaknya seperti bunga yang berguguran terus saling menepuk, seperti bukan suatu jurus andalan tapi Ruan Wei tetap tidak bergerak. Karena dalam ilmu Bai Bian Guying tercatat bahwa semua serangan bisa diatasi, hanya harus tahu dari mana datangnya serangan tersebut. Jurus ini bernama Suishi Duan Yeo, ular air memutuskan pinggang. Ini adalah salah satu ilmu andalan dari Yuxi Seng. Jurus ini bisa membuat musuh bingung, membingungkan serangan datang dari arah mana. Terlihat serangan telapak hampir sampai, Ruan Wei dengan cepat mencari lewong untuk meloncat tapi jurus Suishi Duan Yeo benar-benar hebat. Tampak tidak mengikuti aturan, tapi setiap jurusnya adalah jurus memotong gerakan lawan. Begitu Ruan Wei bergerak ke tempat lewong, tempat itu segera diisi oleh bayangan-bayangan telapak. Begitu Ruan Wei meloncat, Dewi Ruan Miyao langsung bisa menangkap Nadi pergelangan tangan dan Ruan Wei tidak bisa bergerak lagi. Dengan tertawa genit, Dewi Ruan Miyao tertawa, bagaimana? Akhirnya aku bisa mengalahkanmu. Karena Ruan Wei tertangkap dengan jurus tidak jelas, maka dia tidak terima dan berteriak, jika hebat, coba tangkap aku lagi. Dewi Ruan Miyao sangat menyukai ketampanan Ruan Wei. Dia tertawa, apa sulitnya? Jika sekali lagi kau tertangkap, kau harus mendengarkan kata-kata kakak, setuju jika sanggup tangkaplah aku. Tidak perlu basa basi Ruan Wei marah dan menyerang. Dewi Ruan Miyao tertawa sambil menghindar. Dewi Ruan Miyao mulai menggunakan jurus Yuxi Zeng lagi, terpaksa Ruan Wei melarikan diri dari serangan itu. Baru saja dia meloncat, sekali lagi dia tertangkap oleh Dewi Ruan Miyao dengan ilmu Suishi Duan Yeo. Dewi Ruan Miyao langsung menotok nadir Ruan Wei, membuat lemas dan menjepit Ruan Wei di bawah ketiaknya kemudian mendekati Ruan Yei. Ruan Miyao marah juga malu karena kepalanya dijepit di atas buah dada Dewi Ruan Miyao. Tubuh Dewi Ruan Miyao yang mengeluarkan aroma menggoda, Ruan Wei tidak bisa berbuat apa-apa, dengan terpaksa dia melihat Ruan Yei. Ruan Yei duduk sambil memejamkan mata, dia seperti sedang berpikir. Dewi Ruan Miyao tertawa, Nona, saudaramu sudah tertangkap olehku, bagaimana dengan bu alis Ruan Yei berkerut? Dia tidak melihat juga tidak menjawab. Karena Dewi Ruan Miyao marah, maka dia melambaikan tangan untuk menotok. Dan Ruan Yei pun roboh, hal ini membuat Dewi Ruan Miyao terkejut, dia tidak menyangka Ruan Yei sama sekali tidak melawannya. Dewi Ruan Miyao menjepit Ruan Wei dan berjalan ke sebelah kanan, dia tertawa, gadis itu tertidur lemas di ranjang, obat ada di sisi ranjang, sambil tertawa sinis Jing Yei berterima kasih kemudian tubuhnya yang gemuk berlari ke sisi ranjang. Dalam hati Ruan Wei benar-benar marah. Dia memelototi Jing Yei, diam-diam berpikir, jika kau berani memegang Ruan Yei, aku akan membunuhmu Dewi Ruan Miyao tertawa genit, Jangan terburu-buru, mari anak-anak, kita tinggalkan tempat ini, jangan ganggu Tuan Rui, di dalam kamar ada lima orang gadis yang lolos dari kejaran Marga Rui. Mereka selalu mengikuti Dewi Ruan Miyao kemanapun dia pergi, maka sekarang mereka ikut keluar. Waktu itu terdengar ada suara yang sedang tertawa terbahak-bahak. Suara itu seperti teriakan naga terus bergema di udara. Dalam suara tawa itu terdengar seseorang ingin masuk tapi dihalangi oleh orang-orang Tian Mei Jiao. Dari suara itu, Ruan Wei bisa tahu kalau Long Zeng Sengei datang. Karena mengkhawatirkan keadaan Nguan Yei, maka dia berteriak, Tetua Rui. Tetua Rui, tenaga dalam Ruan Wei memang kuat, suaranya bisa mencapai jarak jauh, tapi Dewi Wan Miyao segera menotok nadinya agar dia tidak bisa bicara. Tapi suaranya sudah terdengar oleh Long Zeng Sengei. Dia segera membentak. Kembali, Jing Yeo sangat mengenal ilmu silat Long Zeng Sengei, walaupun ilmu Dewi Wan Miyao tinggi tapi dia tetap tidak akan sanggup melawannya dan jika Jing Yuan mengetahui dia ada di sini dan melaporkannya kepada Fu Yei, dia akan dihukum. Dia tidak berani berpikir hal lain, dia bersiap-siap memakai baju untuk kabur melalui jendela. Dewi Wan Miyao tahu ilmu silat Long Zeng Sengei sangat tinggi, dia juga tidak berani melawannya. Otaknya berputar, dia segera menotok semua tubuh Huan Yei kemudian menjepit di sebelah ketiaknya. Tidak lama kemudian Long Zeng Sengei seperti angin topan menabrak masuk ke kamar. Dewi Wan Miyao membentak, Long Zeng Sengei diam di sana melihat sahabat yang ingin ditolongnya berada di bawah ketiak musuh dia ingin segera merebutnya. Tapi Dewi Wan Miyao sudah mengancam, pengemis tua, jika kau berani mendekat, aku akan mencederai mereka. Nadi Kimen kedua bocah itu berada dalam pegangan Dewi Wan Miyao. Jika dia bertindak gegabah dan benar Dewi Wan Miyao menekan nadi itu, kedua anak muda itu akan mati karena itu dia berhenti bergerak. Dengan senang Dewi Wan Miyao tertawa, pengemis tua jangan harap bisa menolong dua bocah ini, kembalilah Long Zeng Sengei menahan kemarahannya, letakkan dua orang itu, kita bicara baik-baik Dewi Wan Miyao benar-benar senang, tidak disangka dengan ancaman dua bocah ini, dia bisa membuat Long Zeng Sengei yang sombong dan kuat tunduk kepadanya. Ini kesempatan untuk memperalatnya. Dewi Wan Miyao adalah orang licik, sejak ketua Tian Mei Ziao yang dulu menerimanya menjadi murid, karena kelicikannya membuat Tian Mei Ziao sangat terkenal di dunia persilatan. Demi mendapatkan Long Ximba Zeng, Dewi Wan Miyao jauh-jauh datang dari Guizhou, di depan mata ada orang yang satu-satunya menguasai Long Ximba Zeng. Kesempatan ini mana bisa dilepaskan begitu saja. Tiba-tiba berkelebat cahaya melintas di otak, dia terpikir suatu akal yang licik. Dengan licik dia bertanya, apakah pengemis tua menginginkan kedua bocah ini tetap hidup? Jika kau membunuh mereka, kau tidak beralasan bisa hidup terus di dunia ini. Long Ximba Zeng Zenggai menahan emosinya tapi tetap menjawab. Aku tidak tega membunuh mereka, untuk melukai mereka pun aku masih harus pikir-pikir. Kemarahan Long Ximba Zenggai meredah, dia tertawa, itu lebih baik, lepaskanlah mereka, aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Dewi Wan Miyao tahu akal-akalannya berhasil, dia terlihat lebih senang lagi dan berkata, hanya berterima kasih saja apa gunanya, sepasang telingaku tidak bisa dijaga, kenapa kau tahu lawa Rui ingin memotong telingamu rahasia ini tidak bisa ku beritahu kepadamu. Jika aku melepaskan dua bocah ini, apakah pengemis tua masih menginginkan kedua telingaku? Long Ximba Zeng Zenggai tidak berani melanggar aturan keluarga Rui, dia menjawab gugup. Koma ini, aku tidak, aku tidak senang memaksa tapi satu tahun kemudian kau bisa mengambil telingaku, dalam setengah tahun ini kau tidak boleh mengangguku, syarat ini mudah, selama setengah tahun kau harus menjaga telingamu baik-baik, Dewi Wan Miyao tertawa licik, jika pengemis tua tetap tidak melepaskan telingaku, kau harus menyetujui satu syaratku, baru aku akan melepaskan mereka berdua, coba katakan, asal tidak macam-macam, Law Rui pasti akan setuju buat anak muda yang laki-laki dengan ilmu telapaknya dia harus bisa mengalahkanku, baru mereka boleh meninggalkan tempat ini, kalau tidak jangan harap aku akan melepaskan mereka, Long Zeng Zenggai pernah melihat ilmu silat Ruan Wai, diam-diam dia berpikir, anak ini memiliki ilmu silat tinggi, ilmu telapaknya juga pasti tinggi, maka dia pun setuju. Baiklah, setiap saat pun Margaruan bisa mengalahkanmu, barulah War Rui membawa mereka meninggalkan tempat ini, di dunia persilatan, kata-kata yang sudah terucap harus dipegang teguh. Long Zeng Zenggai adalah orang yang paling menepati janji, maka Dewi Wan Miyao tertawa dengan ringan dan menyerahkan Ruan Wai dan Wenyi kepada Long Zenggai. Buru-buru Long Zeng Zenggai menepuk Ruan Wai untuk membuka totokan nadi, Wan Yiyei segera berteriak, Ruan Wai sama sekali tidak menguasai ilmu telapak, mana mungkin dia bisa bertarung dengan Wan Miyao Long Zenggai tidak menyangka, dia melihat ilmu pedang Ruan Wai begitu liai tapi dia tidak bisa ilmu telapak. Wan Miyao justru menggunakan kesempatan Ruan Wai yang tidak bisa ilmu telapak. Dia ingin memancing Long Zenggai demi mencapai tujuannya, kecuali kalau Long Zenggai harus mengajarkan ilmunya kepada Ruan Wai. Karena tahu dia tertipu, Long Zenggai marah besar, tubuhnya berputar, dia berteriak lima kali, lima perempuan yang ada di kamar itu ditarik satu persatu dengan cepat. Delapan belas murid Wan Miyao yang dibawa ke kampung Rui, tiga belas orang tertangkap dan telinga mereka dipotong. Sekarang telinga kelima gadis itu tetap dipotong di depan ketua mereka. Wan Miyao benar-benar terkejut, sudah lama dia mendengar ilmu Long Zenggai sangat tinggi, tapi dia belum pernah melihat dengan metu kepala sendiri. Hari ini dia menyaksikan, dengan hanya melayangkan tangannya, dia telah memotong telinga muridnya, dia benar-benar terkejut. Kemudian terlihat tangan Long Zenggai menyentil, sepuluh telinga yang copot itu menyerang Wan Miyao. Wan Miyao menyambutnya satu persatu. Long Zenggai membentak, keluar, keluar. Besok Lawarui akan menyuruh Ruan Wai bertarung dengan Wan Miyao takut pada Wai bawa Long Zenggai, diam-diam dia membawa kelima muridnya yang merintih kesakitan meninggalkan kamar. Wan Miyao tidak tega melihatnya, dia menarik nafas, Lawarui, mengapa kau memotong telinga lima perempuan itu? Long Zenggai memang bukan orang yang kejam, dia pun hanya bisa menghela nafas, aturan keluarga Rui memang seperti itu, Lawarui tidak bisa melanggarnya, Long Zenggai bertanya, apa benar kau tidak bisa ilmu telapak dengan jujur? Wan Wai mengangguk. Kalau begitu, aku akan mengajarkan satu jurus ilmu telapaku, tapi kau harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya besok baru bisa melawan Dewi Wan Miyao, sahut Long Zenggai. Dalam waktu setengah jam Long Zenggai menjelaskan ker-ker dan teknik ilmu telapaknya. Juga semua perubahan jurus tersebut kepada Ruan Wai. Ruan Wai memang mengerti tapi pada saat berlatih, dia mengalami kesulitan. Setengah hari telah berlalu, dia baru bisa menguasai dengan pas-pasan. Demi mendapatkan ilmu Long Zengg, Dewi Wan Miyao tidak berani berbuat macam-macam. Malam hari dia membawakan kuah ginseng untuk mereka bertiga, hal ini membuat Long Zengg sengei merasa aneh. Tapi perutnya sudah lapar, setelah beristirahat sejenak dia menyuruh Ruan Wai berlatih lagi. Hari kedua pagi 1 jurus telapak yang diajarkan Long Zengg sengei telah dikuasai Ruan Wai dengan lancar.